Halo semuanya, bertemu lagi bersama kami kelompok 6. Pada video kali ini, kami akan membagikan sebuah tutorial yang akan bermanfaat bagi kalian. Nah, di samping ini adalah anggota dari kelompoknya. Oh iya, di video kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana caranya membayar tagihan Indihome melalui Mbanking Syariah. Di sini kami menggunakan Mbanking dari Bank Mandiri Syariah. Oke, berikut ini adalah tutorialnya, jadi tolong simak baik-baik videonya. Oh iya guys, sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai teman-teman, kalian tahu nggak sih kenapa di era industri 4.0 ini semua pembayaran berlalui ke cashless? Hmm, karena apa ya? Ya, betul sekali. Karena di era industri 4.0 ini, perkembangan teknologi sangatlah cepat. Masyarakat di kota besar sudah dapat melakukan transaksi tanpa menggunakan uang fisik lagi. Gaya hidup masyarakat saat ini mulai berlalui ke pembayaran cashless seperti menggunakan fasilitas e-money atau pembayaran online melalui e-wallet, internet banking, atau mobile banking. Semakin banyak sarana pembayaran yang memudahkan masyarakat saat ini. Yap, karena itulah generasi kita sebenarnya telah memasuki era cashless society. Namun apa itu cashless society? Cashless society adalah suatu keadaan ekonomi di mana transaksi keuangan sudah tidak dilakukan dengan uang dalam bentuk uang fisik, melainkan melalui transfer informasi digital antara pihak yang bertransaksi. Kemudian, setelah kita mengetahui apa itu cashless society, kita tahu bahwa sistem pembayaran cashless ini digunakan karena mempermudah manusia dalam melakukan transaksi. Tetapi, dalam kenyataannya terdapat hal-hal yang merugikan juga. Nah, apa saja pro kontra yang dimiliki dari kaya hidup masyarakat yang perlahan berubah ke pembayaran cashless? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan cashless. Yang pertama mengenai kelebihan. Kelebihan cashless yaitu yang pertama praktis dan efisien. Bagaimana bisa dikatakan praktis dan efisien? Karena kita tidak perlu repot-repot lagi membawa uang fisik karena sudah terdapat dalam smartphone. Selama terhubung dengan jaringan internet, hanya dengan menggunakan smartphone tersebut, kita bisa melakukan banyak hal. Contohnya, kita bisa melakukan pembayaran PLN, pulsa, atau Indie Home melalui smartphone kita. Yang kedua yaitu mempermudah dalam meriksa transaksi. Pernah nggak sih kalian kaget saat tahu bahwa isi dombat kalian sudah hampir habis dan nggak tahu kemana saja pengeluaran tersebut? Dengan bertransaksi secara cashless, transaksi kita nantinya akan memiliki transaction record yang dapat dengan mudah dilacak. Transaction record tersebut memiliki informasi yang jelas tentang jumlah transaksi, tempat, dan waktu pengeluaran. Hal ini juga menjadi cara agar kita dapat mengontrol transaksi agar lebih tahu akan kondisi keuangan kita. Selain itu, dengan menggunakan pembayaran cashless, kita juga dapat mendapatkan promosi dan diskon. Seperti yang kita lihat di lingkungan sekitar kita, promosi dan diskon adalah strategi pemasaran yang umum bagi suatu bisnis untuk menarik konsumen agar menggunakan produknya. Kita bisa mendapatkan diskon tambahan yang menarik dan sedikit-sedikit mulai menghemat keuangan kita. Nah, selain kelebihan cashless tadi, cashless juga memiliki kekurangan. Yang pertama, perlunya pemahaman dan pengetahuan teknologi. Sistem cashless mewajibkan penggunanya untuk berinteraksi dan menggunakan perangkat elektronik baik berupa mesin ATM hingga smartphone. Hal ini dapat menjadi kendala bagi sebagian orang yang belum terbiasa menggunakan teknologi. Mungkin kendala ini dapat terjadi pada orang tua atau generasi baby boomer. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan pembayaran cashless, jenderung lebih boros. Dengan berbagai kemudahan yang diakibatkan oleh sistem cashless ini, secara tidak langsung tentunya akan berdampak bagi gaya hidup banyak orang dari segi pengeluaran. Salah satu kerugian dari sistem ini adalah kita mengeluarkan uang elektronik secara tidak sadar akan diselesaikan dari saldo keuangan kita. Hal ini mengakibatkan kita cenderung lebih boros terhadap pengeluaran kita. Kemudian, dengan menggunakan cashless juga, keamanan uang belum bisa terjamin. Seiring berkembangnya teknologi, tindak kejahatan di bidang digital sangat sering ditemukan. Jika penyedia layanan pembayaran non-tunai tidak mempunyai sistem keamanan yang baik, bukan hal yang tidak mungkin jika informasi identitas pribadi pelanggan akan tersebar dan digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Saya akan mereview tentang di mana sih Mandiri Syariah Mobile Banking. Nah, ini tampilan depannya. Kemudian, di sini ada jamnya sekarang, terus di mana sekarang, dan ada waktu duhurnya. Kemudian, ada layanan info rekening. Nah, di sini ada informasi saldo, daftar mutasi, tanggal mutasi, informasi portfolio, kemudian transfer. Kita bisa transfer sesama BSM, non-BSM. Kita juga bisa bayar KRIS, terus bisa tarik tunai juga. Selanjutnya, pembayaran. Ada BNP, telepon HP, telepon HP atau Indihome, istitusi akademik atau wakaf. Kemudian, tiket, asuransi, internet, e-commerce, bisa Tokped, Shopee, terus zakat infak, wakaf, WPJS, haji dan umroh, penerimaan uggara, PDA, multipayment. Selanjutnya, pembelian. Kita bisa beli voucher HP, PNP, e-money, pakai data top-up, dan akik. Kemudian, layanan islamnya di sini tuh ada Yusama, terus ada Asmaul Husna. Kemudian, siswa kita bisa bayar zakat dan wakaf. Di sini ada zakat infak, video wakaf, donasi. Kita bisa berdonasi. Jadi, berkah, ID, kalkulator zakat. Kemudian, selanjutnya, kita bisa tarik tunai di sini. Kemudian, favorit pembelian kita, pembayaran, transfer kita, kita bisa simpan di sini. Kemudian, kita bisa buka rekening, tabungan mabrur, tabungan motorobah, tabungan wadiah. Kemudian, kita bisa blokir kartu yang hilang mungkin. Terus, top-up e-wallet, dan keyboard. Di sini juga ada layanan islaminya. Ada waktu sholatnya, lokasi saat ini, terus jadwal sholat, timah waktunya. Ada tanggalnya juga. Kemudian, ada bindai kode KRIS kalau kita bayar online gitu ya. Terus, di sini kita bisa tahu ATM cabang terdekat, tapi di sini tidak ada. Kemudian, kita bisa bantuan dengan menghubungi Mandiri Syariah kol. Nah, di sini inilah berbagai layanan yang ada di Mandiri Syariah Mobile Banking. Jangan lupa, ini bisa digunakan kalau indikator lampunya berwarna hijau yang ada di atas sini. Jadi, ini ada pesan, terus ini. Kita bisa tahu info kursus dan emas. Ada media sosial. Nih. Demikian, yang ada di layanan Mandiri Syariah Mobile Banking. Terima kasih. Oke teman-teman, sekarang masuk ke tutorial membayar tagihan Indihome menggunakan Mandiri Syariah Mobile atau Mbanking Mandiri Syariah. Langkah yang pertama, kalian pastikan dulu saldo Mbanking kalian mencukupi untuk membayar tagihan. Lalu, cek kode tagihan yang tertera pada aplikasi My Indihome. Setelah itu, dicatat ya. Setelah kalian mengetahui beberapa nomor atau kode tagihannya, silahkan buka aplikasi Mandiri Syariah Mobile. Pastikan smartphone kalian terhubung dengan jaringan internet ya. Ditunggu dulu karena masih loading. Nah, setelah terbuka aplikasi Mandiri Syariah Mobile, terdapat beberapa pilihan menu di layar utama. Untuk membayar tagihan Indihome, maka kalian pilih menu pembayaran. Selanjutnya, akan muncul banyak opsi seperti ini. Kalian pilih saja telepon atau HP atau Telkom Pay. Kemudian, masukkan kata Sandi Mbanking kalian di sini. Di sini saya masuk dengan sidik jari. Setelah berhasil masuk ke menu layanan pembayaran, tekan saja opsi pertama, yaitu Telkom Pay. Setelah itu, masukkan kode tagihan periode pembayaran yang akan dibayarkan. Di sini contohnya, ada 12 digit kode. Ini hanya sebagai contoh ya. 111, 417, 203, 023. Lalu tekan tombol selanjutnya. Kemudian, masukkan pin Mandiri Syariah kalian. Di sini saya skip saja ya, karena ini merupakan kode rahas. Setelah itu, klik selanjutnya. Maka akan muncul deskripsi pembayaran. Di sini ada deskripsi nama, nomor HP atau nomor tagihan yang akan dibayarkan. Kemudian nominal yang harus dibayarkan selama bulan tersebut. Di sini ada sejumlah Rp. 360.500. Lalu terdapat juga biaya administrasi dari Bank Mandiri Syariah ini sebesar Rp. 2.500. Setelah kalian baca dengan seksama deskripsi pembayarannya, maka kalian bisa tekan tombol selanjutnya. Di era digitalisasi sekarang ini, cashless adalah pilihan yang tepat sebagai cara transaksi. Contoh penggunaan metode cashless di sini yaitu penggunaan Mbanking BSM. Melalui penggunaan metode cashless di Mbanking BSM, maka pembayaran akan lebih efektif dan efisien karena dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Tetapi harus hati-hati juga ya guys, sistem digitalisasi juga banyak bahayanya loh. Tara thank you, maturnungun, khamsamida, sudah hendalok video kami. Terima kasih telah menonton!